Intro Hai, saya Davina Veronika, aku bersama Reno disini. Reno aku rescue waktu itu di kolong jembatan kampung Melayu. Dulu dia tinggal sama pemulung, sampai akhirnya aku adopsi deh. Oh, masa sih? Jadi Reno ini di kolong adopsi dari? Kolong jembatan kampung Melayu. Oh, lucunya bagus. Eh, lucunya bagus banget. Ceritanya bagus banget sih. Ini jenis apa nih, Davina? Ini Shih Tzu. Shih Tzu. Iya. Dulu bentuknya ya gini, Dave. Pastilah ya di rescue dari jembatan pemulung sih pasti kan kurus, gak berbulu gitu ya. Gak ada bulunya dulu, gitu. Tadinya mau foster doang. Oh, betah. Cinta. Akunya gak tega untuk melepaskan ke orang lain, sampai udahlah. Iya. Reno temenin Mama Davina berani sama aku ya. Ayo, ayo, ayo. Nah, tuh. Reno disini ya. Reno disini ya. Nah, brunch with Dave kali ini, bersama dengan Davina kita hadir di Vodka & Latte. Karena emang udah sengaja, saya tuh minta Davina untuk membawa anjing-anjing kesayangannya dia. Davina bilang gini, khusus untuk brunch with Dave, aku bawa yang paling pendiem. Iya, biar bisa di-adit. Biar bisa di-adit. Cheers. Cheers. Thank you for having me. Aku sengaja simpen kamu, khusus buat bulan Oktober ini, Davina. Oke. Ada tiga momentum istimewa kenapa kita undang Davina. 10 Oktober adalah World Animal Welfare Day. 15 Oktober adalah Hari Hak Asasi Binatang. Dan 20 Oktober? Ulang tahun mu? Hari ulang tahun aku. Aku baru-baru. Apakah aku harus bilang ini? Waktu aku? Aku baru-baru 43. Bo? Tuhan gue, gue 44. Gitu ya? Eh-eh. Ini ada tos aja kita. Iya. Tapi bicara mengenai perayaan istimewa tersebut. Aku menurutku, Davina, aku sangat bangga dengan waktu aku. Karena buat aku itu adalah, berarti 44 tahun loh perjalanan berkat Tuhan dalam hidup gue ya, Nek. Aku pengen tau kalau lu sendiri. Apa yang lu rasa berbeda di ulang tahun lu yang 44 tahun ini? Eh, 43. 43. You're so kind, you don't even correct me. Yang pasti, aku merasa lebih sabar ya dari umur-umur sebelumnya perjalanan hidup aku. Merasa lebih ya dewasa pastinya dalam cara berpikir aku, cara bertindak juga gitu kan. Lebih ya berusaha untuk lebih bijaksana sih. Maksudnya, kita kan dalam hidup kan terus belajar ya, Devi. Gak pernah berhenti belajar sampai akhirnya kita mungkin menutup mata gitu. Akhir, 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 usia gitu ya. Akhir, usia gitu kan. Jadi kita terus belajar untuk memperbaiki diri kita. Jadi, I guess, all I can say is, ya dalam perjalanan hidup ini, aku ingin menjadi better version of myself aja sih gitu. Dan become wiser. Dan juga pastinya ingin lebih bermanfaat bagi bumi ini. Karena aku yakin semua manusia itu atau setiap makhluk hidup itu punya peran di bumi ini. Termasuk kita ya, manusia pastinya gitu. Dan aku pengen bermanfaat pastinya. Peran aku atau keberadaan aku di bumi ini, aku pengen bermanfaat untuk makhluk hidup yang lainnya juga. Bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya sesama penghuni bumi ini. Betul. Wow, ya untuk mereka lantuan Davina udah disiapin tuh menu khusus untuk Davina ya. Karena kita mau makan, Davina request vegetables only. Ini adalah Mediterranean Falafel Falafel. Oke, thank you. Ini adalah nasi campur The Roots ya. Dua-duanya itu vegan and vegetable galore lah ya. Aku suka The Roots. Aku sering banget makan dari situ. Oh gitu? Aku belum, aku mau cobain abis ini. Harus coba. So good. All so fresh. Iya. Dan karena kita janjiannya makan ya, kita udah lepas masker nih teman-teman sekalian. Dan sebelum acara, segenap kru dan tim yang terlibat juga sudah melampaui serangkaian... Apa ku jenengnya? Progres. Tes kesehatan. Oh, iya kan. Yang di rumah juga sehat-sehat aja ya. So, please, please, please. Sama makan nih. Iya dong. Kita kesel lah kak ngobrol. Nggaknya jangan sulit-sulit ya kalau gitu. Bentar, gue kesel kan. Enggak. Malahnya susah. Aku nih harus behave gitu ya. Makannya sama supermodel, makannya pasti yang ini kan sebelah gue makan cantik. Aduh, udah ilang tuh. Itu udah retired kan dari 10 tahun yang baru. Udah beragas makannya. Tapi lu memang hanya makan sayur aja sekarang gitu? Yes. Vegetarian. Apakah itu juga bentuk tanggung jawab lu terhadap keberlangsungan lingkungan hidup? Betul. Jadi, wow, sebenarnya kalau cerita dari awal sih, aku mulai dari 2014 ya, I stopped eating red meat. Red meat. Aku nggak makan lagi, maksudnya kayak sapi segala macam. Nggak makan sama poultry, maksudnya kayak ayam segala macam. Aku became pesketarian pada saat itu. Hanya makan ikan, seafood segala. Dan ke sini-nya, amikian vegetarian. Gitu. Oke. Apa sebetulnya perubahan paling berasa yang Davina rasakan di badan sendiri ketika hidup sudah tidak konsumsi daging-daging lain? Lebih light aja sih badan aku. Dan aku merasa baik, dan aku nggak merasa bersalah. Karena the thing is, Dav, aku tuh karena aku emang kecintaan aku terhadap hewan nih, maksudnya jadi aku tuh banyak, I keep feeding myself with documentary movies gitu kan, documentary movies. So, apa namanya, itu brainwash aku dimana banyak sekali film-film dokumenter itu yang memperlihatkan kekejaman dan kekerasan terhadap hewan gitu ya. Terus, apalagi untuk hewannya untuk dikonsumsi ya, animal agriculture. So, I thought this is me, this is my contribution to this planet Earth that I'm gonna stop eating meat gitu, I'm gonna stop eating animal here to sleep. Sebetulnya, pasti kan juga teman-teman yang menyaksikan Brainwash Utip juga sudah tidak baru mendengar kalau Davina itu punya kecintaan yang begitu luar biasa kepada binatang. Ya kan? You have dogs. Empat ya sekarang? Lima. Lima, dan Davina juga adalah inisiator dari, kalau dulu namanya Garda Satwa. Garda Satwa Indonesia dulu. Iya kan? Sekarang adalah Nata Satwa. Nata Satwa Nusantara. Oke, Nata Satwa Nusantara. Cerita dong, apa aja aktivitas yang dilakukan oleh Nata Satwa. Oke, jadi kami tuh sebenarnya program utamanya itu adalah edukasi sih, Dave gitu loh. Edukasi, rescue, rehabilitasi, dan merumahkan kembali atau rehome ya, itu karena kenapa kami prioritaskan edukasi, karena kami merasa betapapun kami ingin menyelamatkan atau berkampanye, berkoar-koar, tapi jika kita tidak membuka mata dan hati masyarakat dengan edukasi dan penyadar tahuan untuk lebih berempati atau memperhatikan keberadaan hewan-hewan kita khususnya, dan secara luas yang ada di alam liar, itu akan sia-sia gitu. Seperti jalan di treadmill aja, gak kelar-kelar gitu loh, kalau tidak ada awareness yang kita terus gaungkan gitu loh. Dan kalau misalnya boleh cerita sedikit tentang background aku nih, Dave, aku nih mungkin karena kecintaan aku dari kecil ya terhadap binatang, aku tuh dari kecil udah punya anjing gitu. Dan aku tuh punya perhatian dan kepedulian yang lebih emang terhadap hewan-hewan ini gitu, dan sampai mamaku aja, mamaku tuh waktu kecil aja bilang, kamu tuh kalau mamah perhatikan, kamu tuh lebih peduli sama binatang ya daripada sama manusia gitu loh. Karena aku merasa mereka itu sama seperti kita gitu loh, punya perasaan gitu. Kalau mereka bernapas, berarti mereka punya perasaan. Mereka punya perasaan berarti mereka bisa merasakan sakit, lapar, haus, ketakutan, sama kayak kita gitu kan. Dan aku banyak belajar dari binatang dari sejak ke kecil, bahwa manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, dan karakter gitu loh. Seperti, 5 kakak aku, mereka punya karakter yang berbeda. Mereka punya perasaan, tentu saja, pikiran yang berbeda dan karakter yang berbeda gitu loh. Jadi ya, gitu loh aku banyak belajar dari binatang dari sejak kecil, dan sejalanan dengan waktu, itu banyak banget Dave, kasus-kasus penyiksaan, kekerasan, penelantaran terhadap hewan tuh oh my god gitu loh. Dan rata-rata biasanya penelantaran dan penyiksaan terhadap hewan itu yang kita temui adalah hewan-hewan peliharaan, bukan sih? Ya pasti teman-teman juga udah ngeh sendiri ya, hewan peliharaan itu yang tadinya dianggap lucu, ketika niat awal mau memelihara, somewhere along the way, banyak yang putus asa, terus bosen gitu, terus ditelantarkan begitu aja. Gitu kan? Iya, dan bahkan kebanyakan hampir 90% dari kasus yang kita terima di yayasan itu, itu hewan peliharaan yang punya majikan, karena penelantaran, gitu loh. Hanya 10% yang kita, apa sih, dari jalanan ya, maksudnya kita rescue dari jalanan, atau misalnya dia niaya di depan orang gitu, segala macem gitu. Jadi hampir sebagian besar itu justru berpemilik. Dan mereka itu pemilik yang tidak bertanggung jawab, jadi menelantarkan hewan peliharaannya, gitu. Tuh ya, adik-adik aku tuh di rumah ya, Maya Amadilo tuh adopsi dari Gara Satwa, dari Gara Satwa tuh, waktu itu masih dari Papis, gitu. Jadi aku cukup tahu tuh proses seleksi untuk, istilahnya apa, rehoming, apa tadi? Rehome ya, mencarikan rumah ya. Mencarikan rumah gitu, jadi kalau ada yang nonton brand tweeting gitu, pengen punya pets gitu ya, saya tuh selalu bilang, if you wanna have pets, if you wanna have dogs, if you wanna have cats, gitu. Gak usah beli ya, masih banyak anjing-anjing yang butuh rumah, just adopt them, shower them some love. Aku tuh pernah baca ya, tahu dari yang mau wawancara ke rumah, katanya anjing-anjing yang diadopsi itu, mereka akan lebih sayang sama tuannya, katanya. Emang banget. Mereka tuh kayak show gratitude, adik-adik lu tuh menyelamatkan gue. Kan tadinya waktu wawancara, apa sih, 4 anjing kemudian, itu terbukti bener loh. Bener, iya emang. Itu kan berarti membuktikan apa yang Davina bilang, bahwa anjing itu punya perasaan. Iya, jadi waktu itu pernah, ini aku cerita nih, jadi kan dokter langganan, apa namanya, anak-anakku tuh aku nyebut anjing-anjing itu anak-anakku. Iya, iya, iya. Itu dokter Rajanti kan, dokter Rajanti itu punya kemampuan untuk berbicara dengan binatang. Ah, kayak dog whisperer gitu ya. Jadi dia itu belajar, jadi masuk gelombang, alpha, apalah itu bahasa kedokteran atau bahasa ilmiahnya itu. Jadi bisa dipelajari ternyata gitu. Tapi aku belum sih, belum belajar itu. Tapi dokter Rajanti itu bisa, nah pada saat itu emang datang ke rumah aku, ngajak ngomong anjingku satu-satu gitu kan. Terus aku tuh emang berencana mau adopsi lagi dari shelter. Terus anjingku kan aku bawa, anjing yang dari shelter itu aku bawa juga gitu kan. Terus aku bilang sama siapa? Sama dokter Rajanti, tanya dong sama Joey, maksudnya yang paling lama, anjingku yang paling lama. Tanyain dok, boleh gak aku adopsi gitu kan. Terus si Joey, jadi si dokter Rajanti bilang gini, Joey mama mau adopsi lagi, ini si Jack, boleh gak? Terus si Joey, gak tau gimana caranya, pokoknya si Joey jawab gini ke dokter Rajanti. Jack tuh yang di depan aku ini, yang penakut ini. Yaudah gak apa-apa sih. Terus kalau Reno, saya bilang gini, mama boleh gak adopsi lagi anjing? Kalau Reno terserah mama, yang penting, yang pasti Reno itu udah bahagia banget diterima di keluarga mama. Reno seneng banget bisa tinggal sama mama dan disayang sama mama. Ini yang diadopsi, yang aku selamatin dari kolong jembatan kampung Melayu ini. Kalau Joey dulu anjing adik aku, jadi dia agak sok. Dia agak sok, jadi dia kayak, Jack tuh yang di depan aku, yang penakut ini. Ya oke, sure. Kementara kalau Reno, gak apa-apa, terserah. Mama mau adopsi siapa juga. Reno terserah mama, yang pasti Reno bersyukur. Yang penting Reno bersyukur. Dan Reno ini ya teman-teman sekalian buta ya? Iya, Reno buta total. Jadi, ceritanya dia itu dulu diselamatin, kayaknya dia dibuang orang. Terus kebetulan emang dua pemulung ini yang tinggal di kolong jembatan kampung Melayu memang suka ngumpulin hewan-hewan terlantar dan hewan-hewan yang dibuang disitu. Kebanyakan kucing sih. Jadi, dulu Reno itu tinggalnya sama 60 kucing. Dia ada dua lagi temannya sebenarnya. Dua lagi masuk shelter, tapi udah keadopsi dua-duanya. Terus yang Reno tadinya mau aku foster. But Dave, I'm always soft-hearted. Kalau kebanyakan foster, pasti adopt. Iya, bad foster parent. Maksudnya adopt them gitu kan. Jadi, akhirnya tadinya aku mau foster, akhirnya aku bilang, yaudah, aku adopsi aja. Karena aku merasa, karena dia buta, aku tuh takut dia terlantar dan aku takut... Gak ada yang mau urus, gak ada yang mau. Iya, gak ada orang yang bertanggung jawab seperti aku gitu loh. Maksudnya yang bener-bener telaten ngurusin dia. Karena dia buta kan gitu loh. Dan gak bisa ngeliat gimana kalau dia dibuang atau dibuang lagi gitu kan. Jadi, aku pikir, yaudah lah, aku adopsi aja gitu. So, yaudah sampai sekarang. Dulu bentuknya gak gini. Bentuknya dulu tinggal kulit sama tulang aja. Iya, kebayang aku anjing-anjing yang ditelantarkan itu kan udah kayak... Udah gak layak aja gitu pemandangannya ya. Jangankan mau belaya-belaya begini kali. Ngeliatnya aja kita ngenes gitu kan. Iya, aku dulu sih udah maksudnya aku terima Reno tuh apa adanya. Maksudnya aku gak mikir dia anjing bagus atau apa. Yang penting dia hidupnya aman. Dia hidupnya apa ya, happy lah maksudnya sama aku gitu ya. Aku rawat, aku sayang, aku kasih sayang dan aku kasih semua kebutuhan dia. Jadi aku gak berharap dia itu apa ya. Jadi bagus tuh gak gitu, gak apa-apa gitu Reno dengan bentuknya gitu. Tapi ternyata mungkin karena lingkungannya memang kondusif ya buat dia. Terus apa, emang dia merasa disayang. Terus makanannya juga yang aku kasihkan juga bergisi, bernutrisi gitu. Akhirnya, eh tumbuh dulu. Jadi aku bilang, kok Reno jadi lucu banget loh. Jadi lucu, jadi cakep gitu ya. Itu sebetulnya cerita itu sekali lagi membuktikannya bahwa apapun di dunia ini, kalau kita rawat dengan, if we shower them with love, ya kan, it will flourish. Betul, betul banget. Kalau Davina sendiri, apa yang Davina rasa? Sumbangsih lah gitu, atau what change in you, atau what did you get from your pure interaction with your dogs and animals? What did you get from it? Buat yang nonton mungkin yang gak suka binatang kan pasti bertanya-tanya ya, lo dapet apa sih main-main sama binatang? Kayaknya cinta banget sih sama anjing-anjing lo. Lo dapet apa sih? Aku dapet cinta lagi sih. Karena mereka ini apa ya, it's like, it's, their love is like, apa ya, it's so pure. And they like me or love me the way I am. And mereka tuh selalu, apa ya, menyenangkan dan menghibur gitu loh. Jadi, apa ya, buat aku, mereka itu udah menjadi bagian hidup aku ya. Jadi, kayaknya gak mungkin kalau aku tuh gak punya binatang piaran. Karena, dan aku nganggap mereka itu seperti anak-anak aku gitu loh. Jadi, what do I get? Ya, love. Ya, I mean, I get love from them. And I think, mereka itu mengisi, apa ya, mengisi, selama ini mungkin ada kehampaan yang aku gak, aku gak notice. Atau aku mungkin, ya aku notice tapi. We just push it aside gitu ya. Jadi, dengan adanya mereka itu, mereka itu, they fulfill my soul, they fulfill my life gitu. Jadi, aku gak pernah merasa kesepian, aku gak pernah merasa, apa ya, hampal, gak pernah gitu. Karena ada mereka gitu loh. A lot of my friends di pandemi ini, yang terutama yang tinggal sendiri ya, Davineya. Memutuskan menjadi dog parents gitu. Awalnya dari panik, sampai akhirnya udah gak berani keluar negeri lebih dari seminggu. You know who you are. Karena akhirnya jadi craving, terus gini, oh ini ya boh rasanya ya. Gitu, gue mendapatkan balasan cinta kasih sayang dari makhluk lain tuh begini rasanya ya. Emang kalau yang mendengar ini, Anda belum pernah punya hubungan emosional dengan pets, pasti bingung. Apa sih maksudnya? Kok dicintai sama binatang? Kok dicintai sama anjing? Sama kucing? You guys cannot relate until merasakannya sendiri. Iya, betul. Boom. Dan kan sebetulnya gak ada manusia yang bisa hidup tanpa cinta, ya dong? Betul. Oke. Jangan kemana-mana, kita akan break sebentar supaya kita bisa mencicipi hidangan yang sudah kita siapkan. In the meantime, kita akan kasih kesempatan yang di rumah juga untuk ambil minum, ambil makanan. Jadi sambil nonton, kita makan bareng. Oke? Please. Duh. Oke. Kamu Reno mau makan apa? Reno makannya vegetarian enggak ya, Reno. Enak bener kan? Pilihan kamu, menu hari ini yang mini dia pindah soalnya. Jadi dia bangga kalau tepat gitu pilihannya. Yang hijau-hijau pokoknya. Enak, 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 enak. Damina, aku juga pengen tahu untuk yang nonton Brand Feed Day kali ini, kalau ada yang melihat atau menyaksikan kekerasan terhadap binatang, sebetulnya what to do sih? Apa yang harus kita lakukan? Melapor bisa. Melapor ke kita aja dulu. Atau sebenarnya melapor ke polisi juga bisa. Sebenarnya kalau... Sebetulnya melapor ke polisi aja itu bisa dilaporkan ya? Bisa dong. Karena jika suatu situasi atau tindakan yang melibatkan keperasan atau kekejaman terhadap hewan, itu ada undang-undangnya. Jadinya bisa dilaporkan. Tapi memang undang-undang ini juga perlu disosialisasikan lagi dan digaungkan lebih nyaring lagi. Karena memang banyak juga dari aparat hukum kita, meskipun sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang belum aware soal ini. Jadi kita juga harus ikut mengingatkan bahwa ini bisa dilaporkan. Sebuah penyiksaan atau kekejian, kekejaman, kekerasan yang terjadi terhadap hewan, itu bisa dilaporkan. Boleh, boleh dilaporkan. Jadi sebenarnya nggak harus lewat NGO dulu, nggak harus lewat yayasan dulu. Nggak harus kita yang lapor. Ketika kamu, Dave, ngeliat nih ada anjing misalnya atau ada kucing dipukulin tengah jalan, bisa dilaporkan. Memang sih kondisi atau situasi di Indonesia itu masih, kan cuma binatang. Kan cuma anjing, kan cuma kucing. Ngapain diurusin sih, ngapain dikasusin atau ngapain dihukum. Tapi justru itu, itu yang harus dirubah. Pola berpikirnya atau pola tindakan seperti itu harus dirubah. Karena dengan toleransi kita terhadap orang-orang atau pelaku yang menyiksa atau melakukan kerasan terhadap hewan, ini kan menciptakan masyarakat di mana seperti tidak punya empati terhadap makhluk hidup lain. Seperti membuat masyarakat ini menjadi lingkungan atau masuk dalam kondisi yang kok masyarakatnya barbar sih? Atau apa sih? Tidak punya ulas asih, belas kasih terhadap makhluk hidup lain. Jadi bukan semata-mata ini untuk menghentikan kekerasan atau penderitaan atau kasihan terhadap anjingnya atau kucingnya atau hewan lain. Tapi ini lebih kepada karakter dan moral bangsa sih. Kita ingin punya tempat tinggal atau kita ingin ada di lingkungan, di masyarakat di mana masyarakat itu mempunyai empati, mempunyai rasa hormat, menghargai rasa tanggung jawab terhadap makhluk hidup di sekitarnya. Gitu sih, Dek. Lebih kepada gitu juga. Davina menjawab pertanyaan saya, I was about to ask, apa sih menurut Davina apa yang what's going on inside person kalau mereka tuh tega gitu mengani ayah binatang. Tapi terjawab dari jawabannya Davina tadi, mereka tidak punya empati. Aku nonton, aku yakin beberapa penonton Brunch With Live juga udah nonton mungkin dokumentari di Netflix, Don't Titik-titik With Cat. Itu kan disitu tuh dibahas orang yang serial killer gitu ya. Pasti mereka tuh kan progresif tuh ya. Awalnya gak langsung ujuk-ujuk membunuh atau menyakiti sesama manusia. Pasti mereka akan mulai dari menyakiti binatang. Yang kecil-kecil, serangga. Terus serangga, they feel good about it gitu. Terus progres, tikus, tikus, naik lagi kucing, anjing, baru abis itu manusia. Iya, jadi kalau boleh aku tambahin, Dav bener banget gitu. Jadi kebanyakan kasus atau berdasarkan penelitian, itu orang-orang yang melakukan kejahatan atau penjahat, atau serial killer, pemerkosa, maksudnya kejahatan seksual itu, setelah ditelusuri, pada masa kecilnya itu, mereka itu pasti pernah menyakiti hewan. Jadi tingkat, jadi dimana, jadi mereka tuh punya seperti gangguan mental ya gitu loh. Ketika, jadi orang ini tumbuh, bertumbuh, dimana dia tidak pernah belajar bahwa menyakiti hewan itu is not okay. Iya kan? Jadi ini akhirnya jadi apa ya, mempunyai mental yang sakit ya akhirnya. karena ketika kamu menyakiti binatang itu, dan kamu puas, level kepuasan itu kan naik terus inginnya. Oke, kalau aku udah nyakitin ikan, aku bisa nyakitin ikan. Oke, besok jangkrik ah. Oke, besok kelinci ah. Besok kucing ah. Besok anjing ah. Besok udara. Karena keinginannya tak terpuaskan lama-lama, gak ada human being. Makin besar kepuasannya, jadi gak cuma menyakiti hewan, pastinya menyakiti sama manusia juga. Itu penyakit mental sih. Jadi itu lebih dari, maksudnya, itu sangat apa ya, sebenarnya ngeri sih. Dan itu harus di, apa ya, tidak boleh ditoleransi kayak begitu. Sebetulnya, this is only to point out, kalau ada yang nonton, terus nanya, apa masalahnya sih? Kenapa ribet banget sih, lu ngeliat orang menyakiti binatang gitu ya. Karena itu tuh sebetulnya red flags. Kalau dibiarkan, one day, that person will end up menyakiti sesama manusia lagi. Dan kalau udah menyakiti sesama manusia, then it will become a problem. Sementara kan harusnya bisa ditangani dari awal. Awalnya ketika dia mulai menyakiti binatang gitu. Berbicara mengenai hak asasi binatang nih ya. Itu kan kayaknya very powerful. Karena kan Oktober ini adalah hak asasi binatang. Menurut Davina, apa yang kurang saat ini, dari kehidupan para binatang, berbicara mengenai hak asasi mereka? Di kita. Kalau ngomongin tentang kasus, apalagi misalnya ngomongin binatang di Indonesia itu, itu sangat kompleks dan komplikasi banget sih, Dave. Karena banyak banget yang perlu kita perbaiki gitu. Tapi, it's never too late to start. Itu kan yang pentingan kita sadar ada sesuatu yang harus kita revisin. gitu lah. Jadi, adanya peringatan hak asasi manusia itu, sebagai keinginan kepada kita semua, mengingatkan kita semua untuk, apa ya, paham bahwa, binatang itu, juga makhluk yang, makhluk yang punya pikiran dan, dan punya perasaan gitu. dan kehidupan mereka itu, harus dihargai. Iya. Begitu loh. Keberadaan mereka di bumi ini harus dihargai. Karena kan juga, sekarang gini deh, yang simple aja deh, yang nyiptain kamu dan aku dan hewan itu kan sama ya. Sama. Tuhan juga gitu. Kalau kamu segitu bencinya, atau segitu tidak punya empatinya, baik itu lagi ke diri kamu. Berarti kamu benci sama yang menciptakan kita. Yang salah-salah menciptakan kita semua. Itu kan gak boleh. Tuhan itu kan menciptakan sesuatu, segala sesuatu yang ada di bumi ini, untuk kita rawat, dan untuk kita jaga gitu. Dan sudah semestinya kita sebagai manusia, yang mempunyai, apa ya, punya kelebihan untuk berbicara, untuk berpikir lebih, berinovasi segala macam, bertindak, berperilaku, bertindak gitu. Jadi, kita harus mengayomi, atau menolong makhluk hidup yang lebih lemah ya, yang tidak bisa berbicara, ya itu dilatang. Nah, untuk di Indonesia sendiri, ini sedikit kompleks dalam arti kata, kasus-kasus kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan itu semakin meningkat. Karena apa? Karena undang-undang yang kita punya itu masih lemah sekali. Kita ada undang-undang yang melindungi hewan, ada, tapi lemah dan juga tidak diimplementasikan, tidak ditegakkan. Sudah lemah di mana sanksi dan dendanya itu juga ringan, tidak memberikan efek jerak, tidak ditegakkan pula-pula gitu. Nah, ini yang harus di, apa ya istilahnya ya, wake up gitu loh. Ini, ini gak bisa dibiarkan kayak gini. Karena, bayangin, kemarin ada penelitian, Indonesia itu, masuk, nomor satu ranking di dunia, dalam memposting kekejaman atau kekerasan terhadap hewan. Masa? Nomor satu. Di sosial media itu berarti ya? Itu jadi, ada berapa ya, ada seribu lima ratus lebih konten itu dari Indonesia, itu tentang penyiksaan dan tentang kekerasan terhadap hewan. Jadi Indonesia nomor satu, itu kan, itu sangat tamparan juga buat kita, dan seharusnya kita berkaca gitu loh. Gak boleh seperti ini gitu loh. Dan baik lagi Dave, seperti aku bilang, ini bukan masalah soal penderitaan sehewan ini, tapi lebih kepada karakter, atau moral anak bangsa kita nih, pada moral masyarakat Indonesia nih gitu loh. Hal-hal seperti ini, harusnya tidak ditoleransi gitu loh. Harus mempunyai undang-undang dan peraturan, yang jelas, tentang apa ya istilahnya, segala bentuk penyiksaan atau kekerasan terhadap hewan, ini tidak boleh ditoleransi, bahwa perilaku itu tidak baik, dan harus dihukum orangnya gitu. Iya, betul. Jadi, balik lagi, ini juga yang memang, maksudnya aku, yayasan aku, dan juga kita bersatu bersama yayasan-yayasan lain, karena gak mungkin yayasan aku sendiri, atau mungkin yayasan lain sendiri. Karena kita sadar, kita paham bahwa kita rame-rame bersatu, itu lebih kuat. Kita itu ingin maju ke komisi 4 DPR, untuk urusan revisi undang-undang. Iya, jadi, it's all work, karena banyak sekali ya, maksudnya, untuk hewan domestik sendiri, untuk hewan ternak, untuk hewan liar, jadi kita bawa sebanyak NGO yang gabung gitu kan. Tapi ya inilah gitu loh, kita harus betulin ini, dan kita berharap dengan adanya undang-undang, dan peraturan, jika ada pelaku, penyiksaan, atau kerasan, atau tidak hewan, itu harus dihukum. Iya. Pemerintah harus tegas, pemerintah harus kasih tau, ini gak baik, ini gak boleh toleransi, dan ini harus dihukum. Dan pemberian hukuman itu, harus memberikan efek jera, jadi orang gak semena-mena gitu loh. Dengan harapan itu dapat mengurangi, atau mengurungkan niatnya gitu ya. Iya, betul. Iya. Show of force, show of force, yang penting berhenti. Siapa tau, emang kita nature-nya begitu ya, kalau gak ada hukuman, oh gak apa-apa deh ya. Kan ada yang bilang ya, Davina katanya, hidup yang ideal itu adalah, ketika kita, makhluk penghuninya, dapat saling berbagi. Menurut Davina, achievable gak sih hal itu? Aku pikir begitu. Aku suka untuk beroptimistik ya, maksudnya itu yang saya bilang. Iya, iya, iya. Maksudnya itu yang selama ini, aku dan bersama banyak sekali, aku belajar juga dari teman-teman aktivis gitu loh, kita harus, ya kita di sini juga harus optimis gitu loh, meskipun kita selalu menemui kasus-kasus yang mencengangkan, dan kita sendiri gak percaya gitu, yang di luar dari peri kemahluk hidupan gitu ya, yang terjadi terhadap hewan-hewan dan juga flora, maksudnya terhadap alam di luar sana gitu loh, dimana manusia itu kayaknya superior banget, menjadi yang sangat superior gitu loh, dimana mau memanfaatkan, atau semena-mena terhadap alam dan seisinya, tapi kita harus optimis, Dave gitu loh. Mungkin perkataan aku simpel gitu loh, tapi emang mungkin itu tidak simpel gitu loh, dimana kita harus berpikir, manusia itu kan tidak bisa bertahan hidup ya, tanpa alam dan isinya. kita itu manusia sebenarnya paling fragile dari semuanya, kita nafas aja itu dari mana? Dari pohon kan, oksigen memberikan itu, bukan AC loh, jadi dari yang udara yang kita hirup aja deh, ini apa? Ini kan datang dari dunia natural, dari alam kan semuanya gitu loh, semuanya, jadi semua yang kita perlukan untuk bertahan hidup, itu kan berasal dari alam, jadi menurut aku balik lagi gitu loh, bisa gak sih kita hidup harmonis, berdampingan dengan alam? Yes, bisa, if only kita semua sadar kembali, bahwa manusia itu tidak bisa bertahan hidup, tanpa alam, yang men-support kita. Agree, it hit me banget tuh, waktu aku nonton dokumentarinya, di Fit Attenborough, terus dia bilang, seperti yang Davina bilang tadi ya, sebetulnya yang paling lemah tuh, adalah manusia loh, dia hanya menegaskan, bahwa apapun yang hidup di dunia ini, itu saling ketergantungan, iya kan, kalau ada yang masih bertanya, terus kenapa, kalau kita gak sayang binatang, dan gak mau memelihara binatang, karena kita tuh butuh mereka, untuk kelangsungan hidup kita, dan sih, iya kan di dokumentarinya, di Fit Attenborough bilang, kalau binatang, microbiomes, bakteri, tumbuhan, yang lain itu, bisa hidup, tanpa manusia, tapi manusia, tanpa binatang, tanpa tumbuhan, tanpa microbiome, tanpa everything, kita gak bisa hidup deh, jadi bukan mereka butuh kita, tapi kita butuh mereka, dan pandemi ini sebenarnya, justru menyadarkan kita gak sih Dave, bahwa, kita kan, kayak jadi ini kan, pada saat, bahwa kita tuh membutuhkan alam gitu, untuk bertahan hidup, banyak sekarang yang, apa ya, banyak sekarang yang menikmati, suara burung, suara angin, suara apa, padahal dulu kan kayaknya gak peduli, yang penting kan, ah, I have to go to work, I have to meet this, I have to meet, apa, sana ketemu kesana kesini, mesti terbang kesana kesini, tapi sekarang kan lebih, kayak lebih, lebih menghargai gitu loh, apa, bersihnya udara, terus suara sekitar kita, gitu kan, lebih, ya bagus lah gitu, maksudnya mungkin pandemi ini, mengajarkan kita, dimana kita memang harus, menghargai, menghormati, tempat kita hidup gitu ya, betul, gitu, dan gak sembarangan ya teman-teman sekalian, bahwa, komitmen Davina terhadap, binatang itu, tidak hanya, binatang peliharaan aja, karena Davina juga aktif sekali, di Boss Foundation, kalau itu untuk konservasi orang hutan ya, kalau itu untuk konservasi orang hutan ya? Iya, konservasi orang hutan, dan habitannya ya, hutan, karena, sebenarnya, kita itu, kalau banyak orang hutan, di pusat rehabilitasi, itu berarti ada sesuatu yang salah, sama, sama, karena, seharusnya orang hutan itu kan, memainkan peranannya, atau hidup bebas, dan liar itu, di hutan gitu loh, tapi fakta, dimana, orang hutan itu, masih banyak di pusat rehabilitasi, seperti salah satunya, di Boss Foundation, ada sesuatu yang benar, dengan negara ini, dengan negara ini, jadi orang hutan itu dilindungi, tapi, hutannya enggak, habitatnya enggak gitu, jadi, ini sepertinya, orang hutan itu, dilindungi, tapi, tak terlindungi gitu, seperti kata, Bapak Jamartin Sihite, aku banyak belajar dari dia, dia itu CEO-nya, Boss Foundation, aku banyak belajar sekali, dari beliau, gitu, jadi, ya, statusnya gantung gitu ya, berarti si orang hutan ini, dilindungi, tapi tak terlindungi, karena maksudnya, orang hutan ini dilindungi, tapi habitatnya itu, banyak sekali, yang udah enggak aman, untuk melepas, siarkan orang hutan, gitu loh, banyak sekali, aktivitas-aktivitas, di hutan itu, dimana, men ya, orang hutan yang enggak bisa, enggak bisa hidup di situ doang, gitu loh, jadi, maksudnya, mungkin, peraturan, atau ya, undang-undang, yang melindungi, hutan itu, memang harus lebih dipertegas lagi, dan emang, enggak boleh dikutak-kutik, dengan adanya hutan, atau alam, yang masih tersisa, boya dijaga, gitu, boya, yaudah, gitu, maksudnya, oke deh, yang udah jadi, lahan kelapa sawit, oke, gitu, yang jadi, apa namanya, pertambang gatubara, tapi jangan ditambah lagi, gitu loh, karena, udah makin habis, Dave, udah, mereka ini kan, orang hutan ini, perlu, perlu daerah jelajah, yang luas juga ya, dan enggak cuma orang hutan, ada harimau Sumatra, ada gajah Sumatra, badak Sumatra, gitu kan, apalagi itu, hewan-hewan yang, hampir punah, dan dilindungi lagi, oleh negara, bahkan oleh dunia, gitu loh, jadi harusnya, kita itu, harus bisa menjaga sih, gitu loh, dan itu kan, sebuah apa ya, istilahnya, harta karun ya, atau buat Indonesia, ya betul, hutan kita itu, adalah termasuk, salah satu, harta kehidupan kita, sebagai bangsa ya, hutan kita itu, hutan hujan, hujan tropis, yang terkaya, salah satu yang terkaya, di dunia, gitu loh, setelah Brazil, Afrika, hutan yang terbesar, abis itu Indonesia, harus jaga gitu loh, kalau nonton, dokumentarinya, David Attenborough, kan juga dibahas, mungkin di hutan kita ya, disebut ya, dia sering banget ke situ, begitu disebut, hal yang jelek, gitu disebut, ternyata, hutan-hutan di Indonesia, itu sudah habis, apa gitu, kayak bahasnya, dia ngasih tau, kalau hutan kita, udah habis, tapi nonton itu tuh ya, it all makes sense, in my mind gitu ya, Davina, buat orang yang, tidak terlalu mengerti, kalau kamu kan, sangat intuit gitu, gue tuh, kenapa sih orang hutan itu, harus punya, harus hidup di hutan gitu, ternyata, di dokumenter itu, dijelaskan, karena ketika dia hidup di hutan, dia makan, tumbuh-tumbuhan gitu ya, dia makan tumbuh-tumbuhan, dia makan, bijinya, dia buang tuh ke bawah, biji yang dia buang ke bawah, nanti akan tumbuh, menjadi tanaman, itu namanya, siklus kehidupan, tapi begitu, dia hanya hidup di, konservasi, gak balik ke hutan, ya, pertumbuhan siklus kehidupan hutan, terganggu, don't shine, dan, orang hutan, gak betah, tinggal hidup di, kebangga masawit, maaf ya, itu kan juga dimaksa di film ini ya, ya, aku tahu, kan, jadi, orang hutan emang harus, kan gak mungkin, gak mungkin manusia melakukan peran orang hutan, mereka itu kan disebut sebagai, the gardeners of the forest, karena mereka itu, penyebar biji-biji yang, biji-bijian yang handal, itu tadi kayak, kayak Dave bilang tadi, ketika mereka makan, tumbuh-tumbuhan, atau buah, mereka itu buang kan, lewat faces, apa faces juga, lewat pup, sorry, terus jadi, dan mereka itu, binatang yang, hewan yang tinggalnya di atas pohon, mereka itu membuka, kanopi-kanopi pohon, dimana matahari itu, masuk ke lantai hutan, jadi, hutan-hutan itu, tumbuhan, semua tanaman, hutan itu, tumbuh, bisa tumbuh-sumbur, gitu, dan, bergenerasi lagi, kalau yang sudah mati, atau apa gitu, jadi, pekerjaan itu kan, gak mungkin kita lakukan, gak mungkin manusia yang lakuin, situ mau, manjat pohon, jadi guarder of the forest, Sabrina, sama gue sih, kayaknya gak bisa, iya, jadi peran mereka, keaktifitas mereka ini, luar biasa loh, dan, itu alam yang memberikan, apa ya, instrumen yang begitu hebat, untuk, menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan ekosistem, jadi harusnya kita harus tarikan, ya, oh my god, lot to ponder ya, ya, ambil nafas dulu, ya, jangan kemana-mana, kita nikmati kopinya, obrolan sama Davina, kita lanjutkan lagi, oke, kita lanjutkan kembali, obrolan kita bersama Davina, tadi waktu di awal ya, aku kan bercanda mengenai, cara makan, kamu tuh bagus banget, masa sih, aduh buji Tuhan loh, langsung semangat makan sayur deh, kamu kan bercanda mengenai, aku kan bercanda mengenai, aduh, makan di samping supermodel, terus Davina bilang, aduh nek, itu tuh udah 10 tahun lalu, masa sih gak rasa ya, jaman gue sering MC, lu fashion, merajai panggung, cat to walk, energinya, maksudnya 10 tahun lalu? iya, sebenarnya, aku kan mulai ke dunia, aktivis ini tahun 2009, jadi, lebih kali, sampai 12 tahun, eh 11 ya, 11 tahun. Aku pengen tau ini, menurut Davina, apa yang berbeda dari, industri, fashion, atau kehidupan seorang model, masa kamu, sama masa anak-anak, gak apa-apa. terus? gak apa-apa. gimana? apa mau aku ambilin sana pendek? abis ini kita pindah ke kolam berenang. apa bedanya kehidupan, model sekarang, sama yang di masa kamu? bedanya, apa ya, sekarang pastinya banyak banget, masuk model-model, luar negeri ya, gitu loh, dimana, model-model Indonesia, jadi, sayangannya lebih banyak, sayangannya lebih banyak, padahal Indonesia, model Indonesia tuh, gak kalah, bagusnya, jembal aja, kalau aku bilang, mereka lebih punya karakter, lebih unik, kulitnya juga lebih, you know, exotic, you know, tapi, I guess, semuanya itu kan, pada berevolusi kali ya, mungkin zaman berubah, segala macam, dulu kalau zaman aku itu semua model, banyakan ya, lokel ya gitu ya, model lokel, hampir gak pernah ya, tapi kita, kita punya, aku rasa, kayak indah, terus siapa, Catherine, gitu kan, Alin, Naila, Karenina, punya karakter masing-masing gitu loh, punya flare-nya masing-masing gitu, auranya gitu kan, jadi, beda sih sama sekarang, dan, ya mungkin juga, karena kemauan desainer juga, atau perubahan juga dari, apa ya, kesukaan itu, berubah juga, jadi, I guess, ya berubah gitu, sekarang kan, sekarang lebih, kayaknya kurus-kurus aja gitu, kalau dulu kan lebih kayak yang, fit, kurus banget enggak, tapi ya fit aja, shape-nya gitu loh, lebih fresh ya kalau aku nyatakan gitu, padahal sebetulnya, kalau dibicara mengenai internasional, panggung internasional, kan sekarang pengennya, badannya tuh yang lebih berisi, yang seperti, Davina gambarkan di model Indonesia, zaman kamu malah ya, jadi sebetulnya kita tuh udah cukup, pionir ya, dalam mengedepankan body positivity, dulu loh ya, dimana model tuh, kurus-kurus kayak papan gitu, sebetulnya kan, ya tapi dulu kan juga emang, eranya emang kayak Cindy Crawford, yang di luarnya Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Nadja Orman, terus Naomi Campbell, Naomi Campbell sampe sekarang, gak di luar berapa sih, buat mas show loh, terus Helena Christensen, siapa lagi ya, itu kan mereka juga, kurus-kurus banget, kayak Cindy Crawford kan, seksi banget badannya, maksudnya, ada semuanya gitu loh, maksudnya seksi gitu, shaping gitu, shape-y gitu, ya, lagi sejaman berubah, Dave balik lagi gitu loh, pengalaman kamu sebagai seorang model, apa kontribusinya dalam kehidupan lo, Davina, pribadi, pasti aku lebih pede ya, maksudnya, ininya buat tau kan benefitnya, maksudnya, manfaat, ya aku lebih pede, kenal banyak orang juga pastinya, banyak koneksi ya, gitu kan, karena dulu kamu tau gak deh, aku tuh orangnya pemalu banget, the reason aku enter modeling, is because my mom itu, maksudnya nerjunin aku, ngejrumusin aku, karena supaya aku tuh pede sedikit, aku tuh gak pede banget, gitu loh, pemalu banget, pas sekarang malu-maluin, gak tau malu, dulu tuh pemalunya minta ampun gitu loh, pendiem, pemalunya. Sekarang gak tau malu, dalam membela hak azasi binatang, which is good fashion ya. Jadi, ya pastinya, aku bisa, apa ya, terbiasa berbicara dengan, interaksi dengan orang, yang pastinya berbicara di depan umum juga, gitu kan, pastinya itu gara-gara sekolah aku juga, yang aku masuk emang, apa namanya, ilmu komunikasi ya, jadinya, aku belajar gitu loh, untuk bisa berbicara baik, di depan umum, di depan umum gitu, ya gitu sih deh, jadi memang banyak, banyak kenal orang, banyak koneksi, dimana memang, saat ini sangat diperlukan ya, buat kerja aku juga gitu loh, untuk berbicara kesempatan, atau untuk, minta orang untuk berkontribusi, untuk apa namanya, your causes, my causes gitu kan, my perjuangan lah, jadi, sebetulnya, gak malu, kita bilang bahwa, sampai hari ini, Davina masih menuai, benih, yang ditabur, dari kehidupan, dan popularitas kamu, sebagai model, ya kan, aku gunakan, apa ya istilahnya, kepopuleran aku, untuk membantu, untuk berjuang, apa namanya, untuk binatang, dan alam gitu, aku tuh pengen, cuma pengen merenutkan itu aja, karena kan, untuk generasi sekarang tuh, Davina, goal hidupnya, mereka tuh kan berhenti di, I want to be famous, youtuber, yes, ya kan, titik itu tuh, end game nya tuh, just famous gitu ya, sementara kan, cerita hidup, bintang-bintang seperti Davina, seperti yang tadi Davina, akui bersama kita di, beranjuti, menyadarkan kita, oke, you want to be famous, tapi, lo akan menggunakan, kepopuleran lo, untuk apa, itu kan yang Davina, jawab dari obrolan kita, Davina menggunakan, makanya, untuk causes yang, emang dia bener-bener passionate, menyadarkan kita, pada hak asasi binatang, kalau anda, teman-teman Gen Z, yang masih cuman titik, sampai di, I just want to be famous, you, take it to the next step, yes, lo mau pakai buat apa, itu ya Bo, karena balik lagi, Davina, kita kan pasti di bumi ini, pingin ada, manfaatnya lah, bagi sekitar kita ya, gitu loh ya, pastinya man, istilah, pastinya manfaatnya, yang baik dong, yang, 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 yang baik, gitu loh, jangan yang merusak, jangan yang menggerogoti, feeling kita, gitu kan, jadi, ya itu, kita, ketika kita ingin, bermanfaat, ya kita berbuat, untuk, sekitar kita lah, gitu loh, terima kasih loh, kamu sudah menyadarkan kita, obrolan bersama Davina, akan menyebarkan, awareness tersebut, buat teman-teman, hak asasi itu, bukan hanya milik manusia, tapi juga, untuk makhluk lain, ya, terutama bulan Oktober ini, kita ingin, fully menyadarkan kita, bahwa, binatang, juga punya hak asasi, hidup yang sama, terima kasih ya Davina, terima kasih, terima kasih, senang loh ngobrol, lebih pengen banyak, lebih banyak lagi, tapi, tenang, chapter 2, chapter 3, boleh, tapi, soalnya kalau ini, gak ditutup, tamu kuyang ini tuh, sepan banget, dia gak akan mau ngunya, kalau diajak ngobrol, jadi, setiap kali diajak ngobrol, berhenti dia mau ngunya, takut keselak, takut nanti gak bisa, menjawab pertanyaanmu, cyber soalnya makanannya, nah kita juga ingin ucapkan, terima kasih banyak, untuk vodka, latte, dan juga The Roos, for this delicious meal, everyone, go enjoy your food at home, see you next week, bye, bye,